Terima kasih Ya Allah Hati-hati teman-teman sekalian Dan kalau kamu punya utang terus ditagih Berterima kasih lah kepada yang nagih Terima kasih sama yang nagih Kenapa udah diingetin daripada ditagih di akhirat Mau datengin dari mana utangmu itu Mau ngambil dari mana utangmu itu Teman-teman sekalian Kalau ditagihnya di dunia masih enak kita Seapa-apanya masih bisa usaha Tapi kalau ditagihnya di akhirat Ya Allah mau ngambil di bank mana Mau ngambil di bank mana Mau pinjem sama siapa Maka teman-teman sekalian Siapapun diantaramu yang punya utang Buruan cepat dibayaran Nabi tuh kalau mau nyolatin orang Mau nyolatin sahabat Yang ditanya bukan dia sholat apakah gak Dia sedekah apakah gak Zakat apa enggak Gimana hubungannya dengan keluarganya Yang ditanya sama dia Dia punya utang apa enggak Begitu dia bilang punya utang rosul Kalau gitu mohon pamit Saya gak mau nyolatin Gitu Gitu teman-teman sekalian Borok-borok dapat syafaat Nabi Kalau kamu hidup di zaman Nabi Punya utang Apalagi punya kebiasaan berutang Nabi gak akan mau mensolatimu Jadi jangan ngarep syafaat Nabi Sedangkan kamu punya hobi berhutang Hati-hati Buruan bayar utang-utangmu Sebelum datang aja Hmm 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 hmm